Kenapa sih senam hamil? Supaya aku bisa praktekin di rumah. Biasanya di belakang ya kayak ngebantu nangis istrinya tuh kayak di belakang kayak ngeder ya ya sabar ya jepit tahan jepit tahan ya. Nah kakinya biasanya suka di lebarin lulusin lulusin kakinya. Oke agak buka bikin. Nah biar-biar ibunya nggak kecapein duduk sini. Mana senamnya sih Ma? Istri yang manja dong. Sayang aku pengen banget deh. Makan emping. Aku ngidam deh makan emping. Emping dimana? Terserah beli di mana aja aku pengen makan emping. jauh-jauh dong orang udah nunggu tiga setengah tahun masih mau ganggu pasti pakai madu ya ini buk tangan dong kenapa saya mau buat bantu keluarga cuma dagang kamper ini udah keburu istrinya dia ewen oke Caca kita ngobrol sama Caca Caca bagaimana awal ketemu sama Ricky gimana sih Caca duduk dulu cerita dulu nih ya Alhamdulillah waktu itu sempat kerja bareng sih kak jadi syuting bareng tapi gak ada keinginan untuk deket sama Ricky atau sama temen-temen artis yang lainnya maksudnya ya bener-bener kerja ternyata memang jodohnya Ricky gitu kak awalnya kerja bareng aja gitu oke nah berarti pertama kali yang deketin tuh Ricky iyalah kan masa aku duluan kalau saya dulu yang deketin ceweknya agresif dia mah agresif tiap malam bukan malam minggu tiap malam Jumat saya datang kembali sehatan dong iya tapi kalau Caca sendiri kalau ngelihat kalian berdua nih kesiapan untuk menyambut buah hati gimana sih seneng banget deg-degan ya deg-degan tapi kayak bener-bener yang excited banget ya sayangnya maksudnya tiga setengah tahun kan kak nunggu jadi bener-bener yang pokoknya karena kita udah lama bareng-bareng jadi udah sering nyari gitu jadi orangtua yang baik tuh gimana ibu yang baik tuh gimana terus nanti kak udah ada bayi tuh gimana ya kan kak Ayu kak Ayu juga mungkin punya anak kan kayaknya pengen jadi yang terbaik gitu kak emang kita kalau punya anak punya keluarga tuh happy ya happy kita tahu